Bapak Wahan Sai, selaku pembicara dari Singapura Health Services Singapura, kemudian segenap dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini di tempat yang luar biasa ini, baik secara offline di ruang Sabdo A di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, maupun yang hadir secara online melalui Zoom. Perkenalkan, saya Lutviana, saya mahasiswa semester 4 dari Program Studi Administrasi Kebijakan Kesehatan, Minat Administrasi Rumah Sakit, merupakan suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadi moderator pada acara Case Lecture Singapore Healthcare System pada sore hari ini bersama dengan Bapak Wahan Sai. Baik, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Untuk acara pertama akan ada opening dan sambutan dari Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, kemudian yang kedua adalah acara inti Case Lecture Singapore Healthcare System oleh Bapak Wahan Sai, dan acara terakhir adalah tanya jawab. Untuk selanjutnya, kita lanjut kepada acara pembukaan dan sambutan. Untuk acara pembukaan dan sambutan akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, kepada Bapak Trias Mahmudiono SKM MPH-PhD. Kami persilahkan, Bapak Trias akan memberikan sambutan melalui link zoom. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nambu Udaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Singapore Health, Assistant Director of International Collaboration Office, Senior Director Program Development, from Sing Health Duke, and also from Lakota Public Health, Department Head of Health Administration and Policy, Ragnar Wilwandari, and also the Secretary, Dr. Inga Damantirahman, and also the moderator, Mbak Dufiana Rahmawati. It's been a great honor for Faculty of Public Health that Mr. Wayansai willing to share a Singapore healthcare system with us. Because in our undergraduate of public health and also Master of Health Administration and also Policy, we need to learn a lot related to healthcare system around the world, not only Indonesia, in order to take what we can use in our institution and also in our country to make our healthcare system run really well. I think there must be some challenges that have been going on in Singapore and also in Indonesia. the landscape and also the numbers of patients and also population Indonesia and Singapore have learned from you, Mr. Sai, how come that in Singapore the healthcare system are very good? the quality, but also the cost of healthcare might not as high as what we thought it would be relatively compared to what we have in Indonesia. and maybe you can also talk about how Indonesian attracted to get their medication in Singapore as well. I think that's something that we can learn because many of the students from Master of Health Administration and Policy in our department, including the Master of Hospital Management, usually they want to learn how the healthcare system is going on in the region. Because we are going to ASEAN thing with the COVID is declining, then mobility related to passion and health-seeking behavior is already open. And how the healthcare system is also become more accessible with everybody. And we know that in a few months, maybe a few weeks in Indonesia, there is many hospitals have been up to, not auction, like so, in other countries as well. We can touch upon that one, but once again, it's a great honor to have you with us. I hope all of the students will be proactive and not shy to express their interest and then also learn from Mr. Sai. Welcome to Surabaya. On behalf of our Dean, Dr. Santi Martini is currently have a visit to Malaysia in Management Science University. Unfortunately, we cannot greet you in person and also I have class this afternoon. So I'm sorry for that, but we hope that we will have a fruitful discussion and the student will learn a lot from you. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Santi, Santi. Terima kasih kepada Bapak Trias Mahmudiono SKM, MPH, PhD, telah berkenan untuk membuka acara pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk acara selanjutnya, guest lecture Singapore Healthcare System oleh Mr. Wayansai. Sebagai mana kita ketahui bahwa Singapura adalah satu negara maju yang cukup pesat perkembangan teknologi kedokteran dan medisnya. Di sini kami di ruangan ini adalah salah satu kelompok yang cukup tertarik tentang bagaimana mengembangkan sistem kesehatan di Indonesia terutama. Kami ingin belajar banyak dari Bapak Wayan untuk bagaimana bisa menjadi jauh lebih maju seperti Singapura. Baik, sebelum ke acara inti yaitu guest lecture bersama Bapak Wayansai, izinkan saya untuk membacakan kurikulum beliau terlebih dahulu. Bapak Wayansai memiliki rewet pendidikan dari Chung Yuan University, Chung Li, Taiwan untuk Bachelor of Science in Psychology. Kemudian dari Griffith University, Gold Coast Australia untuk Master of Business Administration in Marketing Management. Saat ini beliau bekerja di Singapura Health Services Singapura. Sejak Mei 2010 hingga saat ini beliau sebagai assistant director di International Collaboration Office. Beliau juga sebagai senior director di program development. Sejak Juli 2022 hingga sekarang beliau sebagai associate director di Sing Health Duke and US Global Health Institute. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya rasa juga teman-teman Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar untuk menanti sharing dari Bapak Wayansai. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Wayansai. Pak Wakil Dekan masih di sini. Sudah terima kasih Pak Wakil Dekan. Mas Dhani? Mas Dhani bantu saya ya. Oke, mungkin tadi ada beberapa teman yang tidak di sini ya. Saya memperkenalkan diri lagi, nama saya Wayan. Saya dari Sing Health Singapura. Terima kasih banyak atas invitation dari Dr. Inga untuk datang kemari juga. Dan share apa yang saya tahu di tengah Singapura. Saya harap ini menjadi pelajaran dua arah. Karena saya juga ingin belajar dari kalian. Jadi kita bisa diskusi. Saya orangnya sangat santuy. Santai, kita tidak mau terlalu stress ya. Kita jangan lanya, kita ngomong. Tadi saya lihat ada Q&A di belakang. Tapi di tengah-tengah kalau misalnya ada pertanyaan, stop saya. Oke, kita bisa bahas. Oke. Atau ada, maksudnya ada clicker nggak? Nggak ada di sini ya. Nggak ada? Nggak ada clicker ya? Pointer atau clicker yang bisa saya atur sendiri nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita, ini topik saya hari ini. Berikutnya ada nih. Kita akan bahas tentang Singapura. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah pernah pergi ke Singapura. Hanya mengingatkan saja. Kita nanti ada sedikit exercise. Lalu saya memperkenalkan Singapore Healthcare System. Dan kalau ada waktu, nanti saya akan perkenalkan organisasi saya yang namanya SingHealth. Oke. Lalu kalau ada waktu lagi, nanti saya perkenalkan departemen di tempat saya bekerja. Oke. Oke, silahkan. Next. Singapura. Siapa yang pernah Singapura? Oke, lumayan banyak ya. Jadi ini satu country, negara, pulau dan juga kota. Oke, kita land area-nya cuma 321 km persegi. Hanya kata Presiden BGHB dulu hanya little red dot di map ya. Jadi hanya hatu kecil itu aja. Lalu tapi kita punya population 5,64 million. 5,64 juta. Jadi sangat kecil. Negara sangat kecil sekali. Oke. Berikutnya. Kita punya ethnic composition. Kita kebanyakan Chinese. Lalu yang kedua adalah Malayu. Lalu orang India. Ada juga yang paling kecil adalah others. Jadi itu semacam dari Filipin, dari orang bule ya. Itu semua disitu. Lalu agamanya kita kebanyakan. Yang paling banyak Buddha. Yang lainnya ada disitu juga. Mungkin yang Malay. Di Singapura lucu. Yang Malayu sudah pasti Muslim. Makanya kadang-kadang menjadi lucu sekali kalau misalnya ada orang Indonesia yang bukan Muslim. Kesana ditanya kamu Muslim. Waktu saya kesana saya tanyain. Muslim kan? Saya bilang bukan. Mereka kaget juga loh orang Indonesia kok bukan Muslim gitu. Mereka pikir saya Muslim. Oke. Lalu age breakdownnya dari 15. Itu dari yang. Kamu lihat. Kalian lihat ya. 45-59 sekarang paling tinggi. Oke. Laf expectancy kita lumayan tinggi. Sekarang ini rata-rata 84,07. Seperti biasa yang wanita lebih umur panjang. Oke ceritanya karena kalau yang laki-laki umurnya lebih umur pendek. Wanita lebih panjang umurnya karena wanita tidak pernah punya istri. Ya kan. Jadi lebih panjang. Kalau laki-laki lebih pendek karena punya istri. Katanya. Oke. Kita punya healthcare system termasuk one of the best in the world. Oke. Oke. Berikutnya. Oke. Kita eksersis sedikit ya. Kalian kan semuanya di healthcare management. Tadi kata Pak Dian. Apa kok. Koalisi kesehatan ya. Kebijaksanaan kesehatan kan. Oke. Kita eksersis sedikit. Bayangkan. Kalian diberi mandat oleh Presiden Jokowi. Untuk membangun healthcare system di IKN. Apa saja yang kalian mau lakukan? Apa saja yang kalian mau lakukan? Sudah diberi mandat oleh Presiden Jokowi. Ada yang mau coba? Pertama-tama apa yang akan kalian lakukan? Hah? Apa? Kebijakan. Kebijakan yang bagaimana? Kebijakan yang seperti apa? Apa? Mendukung kebijakan pemerintah dalam ini Presiden Jokowi untuk memindahkan, bukan memindahkan, istilahnya mendirikan Ibu Kota Negara Satu Negara Indonesia di Penajam atau di Kalimantan Utara. Demikian. Oke. Apa lagi? IKN, 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 IKN. Gak usah ke seluruh Indonesia, IKN aja. Nah, ya sekarang IKN kan belum terjadi nih. Ya kan? Nah kalian mesti mempersiapkan sarana pendirik pelayanan kesehatan. Yang pertama pasti tempat harus disiapkan terlebih dahulu Tempatnya seperti apa? Ya yang jelas punya akses parkir yang luas, transportasi ke sana juga cukup muda Ini yang tempat maksudnya rumah sakit ya? Ya Berapa rumah sakit? Berapa rumah sakit? Berapa rumah sakit? Kalau hanya di IKN mungkin sementara cukup satu dulu Sementara satu rumah sakit, rumah sakit model apa? Rumah sakit model apa? Dibuat model yang selengkap-lengkapnya Sehingga melayani semua, RSU rumah sakit umum Yang melayani semua layanan Setelah itu SDM-nya yang harus dilengkapi Develop SDM dan lain-lain SDM-nya bagaimana? Melengkapinya SDM? SDM apa? Dokter perawat Dokter macam apa? Dokter spesialis, dokter umum Spesialis apa? Empat dasar minimal Empat dasar tiga penunjang Apa itu? Opjin, penyakit dalam Bedah, anestesi, jantung Jantung? Anak Aku tak sepuluh Setelah itu apa? Pediatri Apa lagi? Geriatri Apa lagi? Apa lagi? Maksudnya makin banyak ya Oke, apa lagi? Apa lagi? Oke, lengkap Oke, nursing Mesti support ini semua kan? Oke, apa lagi? Ini hanya satu ya, perlu satu rumah sakit saja ya Berapa ranjang kira-kira? Berapa ranjang kira-kira rumah sakitnya? 100 sampai 300 100 sampai 300 Tempat tidur Oke, apa lagi? Apa lagi? Farmasi Farmasi termasuk SDM-nya ya? Atau apanya? Kalau di Singapura kita sebutnya Allied Health ya Itu apa lagi di sini? Another medical equipment Like general x-ray City scan Oke, equipment Dan general-general juga First general Terus speciality Yang general apa? X-ray Laboratory Lab Farmasi Farmasi CSSD Hah? CSSD CSSD Perlu city scan enggak? Yes Perlu MR-nya enggak? Yes Ultrasonography Perlu 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 pet scan enggak? Enggak usah Enggak usah Kalimantan, Surabaya aja enggak? Apa lagi? Pengelolaan limbah rumah sakit Pengelolaan limbah rumah sakit Penyediaan gizi itu sudah Gizi Logistik medis and logistik non-medis Oke, logistik Wah, jadi lengkap sekali ya Oke Sebelum kalian Kalian dasarnya apa buat ini? Kenapa 100 sampai 300? Kenapa bukan 500? Kenapa bukan 50? Kenapa bukan 1000? Jumlah penduduk Dan angka kesakitan Life expectancy Tempat baru kalian tadi enggak nanya jumlah penduduknya berapa? Benar aja 100-300 Kan ibu kota negara IKN kan ibu kota negara Ibu kota negara Ibu kota negara Ibu kota negara Pasti akan ramai Pasti akan ramai Pasti Yakin? Oke Kalau akan ramai 100-300 cukup enggak? Hah? Satu rumah sakit Untuk seluruh IKN IKN kan itu Termasuk di satu kota ya, bener kan? Ibu kota negara. Jadi bukan, di Surabaya ada berapa rumah sakit? 50. 50. Menurutnya berapa, Surabaya? 3 juta. Jawa Timur, 413 rumah sakit. 413 rumah sakit? Iya. Jawa Timur, oke. Surabaya kayak-kira 100 ada? Surabaya 72. 70, oke. Kira-kira 70 rumah sakit untuk seluruh Surabaya berapa ranjang kira-kira? Total? Kira-kira, kira-kira. Kira-kira. Hah? 10 ribu ada enggak? Hah? Lebih? Kalian mau ganti enggak? Mau ganti enggak? Jadi bukan satu, sekarang mau bangun banyak. Oke. Kira-kira sekarang di Surabaya 4 jutaan, katanya tadi ya bilang ya. Penduduknya 4 jutaan. Itu kan penduduk lama kan? Nah, di sana 100 sampai 300 rumah sakit pertama. Rumah sakit kedua kayak-kira dibangun berapa lama setelahnya? Rumah sakit ketiga, rumah sakit keempat, kelima. Sekarang enggak ada data kan kalian kan? Enggak cukup datanya kan? Jadi awalnya mencari data dulu, bener enggak? Jadi kayak-kira visibilitinya gimana? Oke. Mesti minta dari Pak Jokowi. Pak Jokowi, projection-nya apa nih? Oke, dari tahun pertama penduduknya berapa orang? Tahun kuduk penduduknya berapa orang? Tahun ketiga berapa orang? Betul enggak? Kalau enggak kalian bisa buat rencana enggak? Enggak bisa buat rencana. Lalu, sekarang kalian bilang, semua channel sejiri semuanya ada semua. Kalau ada yang kanker, kemana ini? Hah? Kemana? Rujuk. Itu jauh loh. IK itu jauh loh. Dia paling dekat ke mana? Paling dekat ke Balikpapan. Sama Rinda. Pernah lihat Sama Rinda enggak ada rumah sakit yang bisa kerjain enggak? Ingat ya, IKN itu orang-orang pemerintahan yang pergi ke sana kan? Bener enggak? Top-top leaders kan? Bener enggak? Kementerian semua. Jadi kalau ada yang apa-apa, mereka mau enggak dirujuk ke Balikpapan? Enggak. Dirujuk ke Jakarta bisa enggak? Dirujuk ke Singapura berarti. Singapura. Transportasinya? Bisa atau enggak? Bisa enggak atau enggak? Pakai ASIS 118. Eh, 227. Jadi kanker kita enggak tahu. Tadi enggak butuh. Sekarang kita enggak butuh kemo atau enggak? Oke, berikutnya Mas Nani. Mas Nani berikut. Oke. Kita lihat ya. Sekarang jadi kalau kita bicarakan tentang healthcare system. Kalau kita bicarakan tentang healthcare system, setuju enggak kalau saya bilang ada tiga yang utama. Pertama adalah akses dengan satu hospital. Sekarang kalau lakainnya banyak, satu hospital cukup enggak? Mungkin untuk melihat dokter, tunggunya tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan. Kalau durutnya banyak. Oke. Yang kedua, affordability. Sanggup enggak rakyat bayar? Iya kan? Satu hospital. Ketiga, quality. Tadi kita bicara mengenai dokter kan? Dokter seperti apa? Dokter, perawat, tadi ada mempersiapkan SDM. Itu untuk make sure quality-nya ada. Bener enggak? Oke. Nah, selain tiga ini, ada masalah lain enggak? Untuk tiga ini, sekarang kalau katakan misalnya, rumah sakitnya banyak. Oke. Rumah sakitnya banyak. Kualitasnya bagus. Pertanyaan berikutnya, rakyat sanggup bayar enggak? Iya kan? Siapa yang biaya rumah sakit? Pemerintah? BPJS? Atau rumah sakit mesti cari untung? Kalau rumah sakit cari untung, rakyat mampu bayar enggak? Hmm? Enggak mampu bayar. Oke. Selain tiga ini, jadi tiga ini saja kita sudah kesulitan kan? Kita mesti balance kan? Kita mesti punya rumah sakit, sarana kesehatan yang accessible, yang gampang diakses, jadi pasien enggak usah menunggu tahu lama. Lalu punya rakyat mampu bayar, jadi enggak terlalu mahal, dan punya kualitas bagus. Oke. Kadang kita punya aksesnya bagus, harganya murah. Tapi kita yakin enggak kualitasnya? Benar enggak? Kalian emang enggak ke rumah sakit? Enggak usah bayar seribu dolar, eh seribu rupiah. Berani enggak pergi? Sama-sama murah banget. Dokternya benar enggak nih? Iya kan? Pertanyaan pertama kan? Kalau kalian mampu bayar, kualitasnya tinggi. Tapi mungkin enggak accessible. Mau ketemu dokter saja bisa tunggu setengah tahun, satu tahun. Mungkin kan enggak? Mungkin kan? Atau tadi, aksesnya bagus, kualitasnya bagus. Rakyat mampu bayar enggak? Kalian mampu bayar atau enggak? Udah belum tiga ini soalnya? Katakan sekarang kita bisa balance. Sekarang kita bisa balance ini ya, tiga antara tiga ini. Ada masalah lain enggak? Ada masalah apa lain yang kalian bisa lihat dari sini? not accessible. lihat enggak kelihatan kalian ngerti kan sustainability itu apa kan kita bisa balance tiga-tiganya kita akan sustainable atau enggak berapa lama kita bisa balance it itu balancing act sekarang kita lihat Singapore health care system jadi apa yang tadi kita bicarakan barusan kalian ingat yang tiga-tiga tadi affordability, access, dan quality dan sustainability kalian lihat Singapore health care system apa yang mereka lakukan dan memenuhi kriteria yang tadi tiga kalau saya mulai itu kalian boleh tunjuk tangan bilang oh ini tadi masalah cost ini masalah quality ini masalah access ini masalah sustainability oke sejujur jadi Singapura punya health care itu dasarnya adalah white paper ini healthcare philosophy baca ya apalagi yang merah itu ya jadi whichever we choose to finance the cost of health care the burden ultimately falls to the people ngerti kan burdennya pada akhirnya juga akan ke rakyat maksudnya apa sekarang the question is therefore is not whether the state or the individual should pay ngerti kan sekarang kalau misalnya saya bilang negara yang bayar negara yang bayar nih negara uangnya dari mana dari rakyat pajak iya kan it is rather how best to structure the health care system and the means of financing it in order to keep it efficient and make it assistable to all citizens jadi ini adalah prinsip dari health care system di Singapura oke ada beberapa poin yang dikatakan sini kita mengizinkan market untuk functions jadi free no free health care di Singapura gak ada namanya free health care kesehatan tanggung jawab siapa? ha? kenapa bukan tanggung jawab pemerintah? di Indonesia tanggung jawab siapa? kesehatan ha? pemerintah adil gak bawa pemerintah? mas ngerokok gak mas? gak ngerokok saya semua sini ya? ada yang ngerokok? makan ada yang punya diabetes? kehidupan kebiasaan hidup yang tidak baik? ada gak? ada yang tonton jawab siapa? tanggung jawab pemerintah tanggung jawab pribadi oke jadi di Singapura no free health care karena individual responsibility oke dan jika kita punya info transparency jadi kalau kita mau promote competition oke kalau competition itu untuk yang mana? quality public providers focus on social mission not financial bottom line jadi public providers maksudnya rumah sakit pemerintah ya ini untuk yang mana? ayo public providers focus on social mission not financial bottom line access dan affordability oke nanti ya oke sekarang ini di Singapura kita punya pelayanan kesehatan ada tiga players penting ya satu adalah pemerintah kedua adalah swasta ketiga adalah people sector people sector kayak semacam yayasan seperti itu loh NGO seperti itu oke tapi sekarang di Singapura untuk inpatient untuk rawat inap itu 80% di handle oleh pemerintah oke rawat inap 80% di handle oleh pemerintah 20% oleh swasta oke dibalik kalau untuk rawat jalan 80% oleh swasta 20% oleh pemerintah oke nah ini kira-kira kita punya komposisi dari healthcare di Singapura ya jadi kita melihatnya kita ada 23 poliklinik ada 1.800 private GP clinic saya bilang 80% ya untuk outpatients tapi untuk rawat inap semuanya tuh 80% di bawah pemerintah cuma yang 18 private hospitals cuma 20% karena mereka lebih kecil kalian tahu Mount I gak? pernah dengar gak? Mount Elizabeth Glen Eagles Raffles oke itu adalah private hospital oke lalu ada step down care tuh kebanyakan di voluntary welfare organizations oke jadi sejarah Singapura begini nih zaman dulu zaman dulu 1989 oke Singapura rumah sakit rumah sakit di Singapura semuanya melapor kepada death case langsung di bawah death case pada zaman itu jadi ada apa-apa saya mau beli MAA nih saya mau bikin ward baru nih saya mau bikin departemen baru saya mau bikin specialty baru saya mau ngapain semuanya mesti lapor babi bos bos saya mau buat ini nih oke bos mikir-mikir dulu kan tunggu sebentar dananya ada atau enggak mikir setahun dua tahun baru oke atau enggak oke ya kan itu kan jadi gak ke itu percuma kan nah pada tahun 1989 apa yang kita sebut sebagai restructuring public hospitals di Singapura oke namanya restructuring jadi pada waktu itu Singapore General Hospital itu menjadi Singapore General Hospital Private Limited oh enggak Private Limited itu apa PT apa artinya apakah itu privatisasi iya berarti bisa dimiliki oleh swasta enggak oke kita disana mereka tidak mau menyebut sebagai privatisasi mereka menyebutnya sebagai korporatisasi jadi akan di run akan dijalankan sebagai corporate jadi bukan sebagai rumah sakit umum ya tujuannya apa bisa pikir enggak namanya korporatisasi itu apa mereka mempunyai tanggung jawab apa biasanya bukan dividend bottom line finance mereka mesti tanggung jawab kan ya kan rugi atau tidaknya mesti tanggung jawab kan betul itu mesti tanggung jawab apa lagi dulu apa-apa mesti lapor bos sekarang udah enggak bisa jadi mereka mesti pikirkan mereka punya itu sendiri jadi apa disini sustainable nya dipikir sendiri kenapa keberlangsungannya dipikir sendiri ya dan karena bisa mengambil keputusan lebih cepat apa yang bisa ditingkatkan disini quality bisa access juga bisa kualitas quality dan access oke setelah itu akibatnya apa setelah kooperatisasi semua mau berburu beromak-omak meninggalkan kualitas kan ya kan saya beli sesuatu MRA yang paling bagus anda sebagai rumah sakit lain mau kompetisi dengan saya nih mau beli juga gak MRA nya mau kan oke ini dua orang udah beli nih mau beli gak MRA baru mau beli juga Dr. Inge mau beli gak mau beli dua akibatnya apa ini kita beli itu dibebankan kepada siapa semua beli nih semua masing-masing hospital punya MRA sendiri-sendiri yang itu rumah sakit kecil aja gak mau MRA akibatnya apa healthcare cost jadi mahal ya kan oke jadi pemerintah mulai mikir nih wah gak bener nih semua mau beli-beli semua ya kan ya gimana juga kadang-kadang masih minta masih minta pemerintah jumbang dikit dong jumbang gimana kan makin-makin gak makin-makin gak bener kompetisi setiap itu semua mau beli harga cost jadi mahal jadi pada pada tahun 2000 terjadi apa yang namanya kita sebut sebagai healthcare clustering oke tujuannya adalah untuk alignment dan cooperation sekarang katakan pemerintah akan bilang oke kalian nih resep semuanya beli semuanya repot repot aja oke u u u u u u satu grup oke u u u u u satu grup kalian nih satu grup kalian align kalian punya resource oke jadi gak semua kalau kalian sudah punya MRI misalnya saya beri contoh aja ya beli MRI yang lainnya gak usah kalau pelu MRI datanya kemari ya kan ini juga sama ini juga sama oke dengan begitu healthcare cost jadi turun karena karena institusi-institusi dipaksa untuk alignment sejauh ini mengeti gak ini nah mulai itu setelah itu baru mulai ada institusi-institusi lain yang di itu tadi saya bilang sekarangnya tiga cluster tadi itu ya awalnya waktu kita buat healthcare clustering itu kita cuma punya dua Sing Health jadi dari awal kita sudah ada satu lagi National Healthcare Group oke pada tahun 2007 dua itu dipecah jadi enam enam cluster karena sudah terlalu banyak hospital tapi ternyata setelah dipecah jadi enam gak bener baik lagi pada 2017 balik jadi tiga oke jadi kalian lihat pemerintah Singapur adaptasi ya jalan terus jadi berubah terus jadi gak gak hanya oh dua terusin sampai dua terus dia lihat kebutuhannya apa gitu kan lalu pada tahun 2019 mereka mulai membangun yang kita sebut sebagai community hospital oke nanti saya di belakang saya saya jelaskan kenapa sekarang ada tiga Public Healthcare Network di Singapura Sing Health di sini kita ada punya SGH Heart Center Cancer Center Mata Neuro Community Hospital lalu ini yang Polyclinics KK Changi Community Hospital oke ini adalah National Healthcare Group kalian pernah dengar tantok saya gak tantok saya di bawah ini ini NUH National University Hospital sekarang ini jadi ada tiga oke tadi sudah bisa ya kenapa kita tahu masalah kualitas sekarang kita ngomongin masalah affordability ini adalah filosofi dari financingnya dari Singapura barusan kita lihat bagaimana pemerintah membelah rumah sakit rumah sakit membagi-bagi rumah sakit rumah sakit supaya meningkatkan kualitas ya kan nah sekarang kita bicarakan masalah finance-nya affordability and accessibility saya harus bilang di Singapura gak ada free healthcare oke tapi kita sebagai negara wajib gak take care rakyat wajib jadi kita tetap memberikan ups maaf subsidi oke tapi subsidi ini dengan syarat individual responsibility pasien rakyat tetap mesti copayment oke tapi copayment ini berapa besar karena kalau penyakit-penyakit yang lama yang besar itu akan menjadi sangat mahal kan jadi pemerintah juga membantu dengan mengurangi resiko untuk penyakit-penyakit yang besar enable market to work tadi kompetisi tetap kita menekan kualitas ya ini yang kita bilang di Singapura sebagai financial sistem buat Singapura healthcare oke kita bilang sebagai S plus 3M yang pertama subsidi di Singapura kelas kamar yang paling rendah itu kelas C subsidinya up to sampai 80% oke lalu medisave medisave mungkin sesernya agak mirip dengan jam sostek zaman dulu masih ingat jam sostek ingatnya jadi setiap bulan gaji saya itu dipotong dimasukkan ke CPF namanya Central Provident Fund itu ada uang saya dimasukin ke tabungan kita jadi dipaksa untuk masukin ke tabungan saya masukin berapa persen perusahaan wajib untuk masukin berapa persen juga oke lalu medisave itu adalah bagian dari tadi yang CPF itu dialokasikan sengaja untuk kesehatan uang siapa itu uang siapa medisave uang pemerintah atau uang saya medisave uang saya atau uang pemerintah saya bilang tadi saya itu gaji saya dipotong paksa menabung uang siapa uang pribadi uang saya tapi saya gak bisa keluarin di dalam situ oke lalu medisave life sekarang medisave untuk memakai medisave ada peraturan-peraturan tentu dan ada limit-limit tertentu paling banyak bisa dipakai berapa seperti itu tapi kalau misalnya untuk penyakit-penyakit yang butuh uang banyak misalnya kanker bagaimana dong oke nah pemerintah mengizinkan kita untuk menggunakan uang medisave kita untuk membeli asuransi tambahan oke namanya medisheal oke dan ini sudah berkembang jadi beberapa macam saya gak gak bahas semuanya di sini jadi ada beberapa macam jadi dengan begitu kita lebih mempunyai jaminan kalau kita sakit yang membutuhkan uang banyak kanker misalnya ya kan tadi kan saya bilang medisave itu ada limit ada limit-limitnya sekarang dengan begini akan membantu kita membayar kalau kita mempunyai penyakit yang lebih besar nah pertanyaan berikutnya ini rakyat Singapura kan gak semuanya punya medisave kan ada orang-orang tertentu yang gajinya mungkin sangat kecil sekali medisave itu udah gak cukup bener gak nah orang-orang ini tanggung jawab siapa pemerintah itu tanggung jawab pemerintah nah pemerintah punya dana namanya Medifun oke jadi dana ini diberikan kepada rakyat yang memang tidak mempunyai medisave yang cukup tidak mempunyai aturansi tapi untuk meminta ini itu sangat kita mesti apply jadi gak setiap orang bisa oke ada pertanyaan siapa ini ada oke ini adalah tadi saya bilang subsidi ya untuk Singapura subsidi nya sampai 65 sampai 80% 65 sampai 80% B2 what subsidy 50 sampai 65% ada yang bisa jawab saya gak kenapa 65 sampai 80% kenapa gak 80 ya 80 gitu 65 65 kenapa 65 sampai 80 60% ada yang bisa jawab hah tergantung pendapatan pendapatan rakyat kan sekarang kalau saya orang kaya saya orang kaya salah satu orang terkaya di Singapura boleh gak saya pergi ke ke ruang perawatan C hah kenapa gak boleh saya rakyat Singapura kok boleh tapi pemerintah memberikan subsidi yang paling kecil 65% nah di Singapura kalian tahu semua data tersambung ya ya kan jadi penghasilan semuanya ketahuan oke sekarang saya bilang saya orang miskin tapi saya tinggalnya kok di daerah mewah ya kan harta saya tuh rumah saya rumah mewah punya koran bernerang segala macam semua gak orang miskin maka ada means testing itu bener-bener di cek penghasilannya berapa dan di Singapura itu usaha pribadi kan kenapa mesti pemerintah ngurusin saya penghasilannya berapa ya kan di Singapura gak di Singapura masalah kayak gini gak ada privacy pemerintah tahu gaji kalian berapa penghasilan kalian berapa pemerintah tahu means testing a patient boleh pilih what yang mana oke dia boleh ke B2 dia boleh ke C terserah oke tapi kelewatannya sama cuma bedanya apa bedanya hanya dari creature convert dalam arti yang satu mungkin ranjangnya lebih sedikit yang satu lagi ranjangnya lebih banyak oke enakan yang lainnya lebih dikit kan ya kan nah jadi mereka tapi pelayanannya sama semua dokternya sama perawatnya sama ya lalu untuk klinik outpatient 50-70% sama juga dari tadi nah untuk poliklinik begini tapi ada satu syarat lagi sekarang kalau misalnya pasien mau mendapatkan subsidi ini dia mesti melewati pelayanan berjenjang mungkin Indonesia gak sama ya ke poliklinik dulu ya ke poliklinik dulu ya jadi mesti melewati puskesmas dulu oke kalau dia tidak mau melewati puskesmas otomatis akan menjadi private patient dan akan mesti bayar full oke dan juga kalau misalnya di Singapura kalau saya menyebut nama dokter oke saya bilang saya mau dokter saya dokter wayan ya secara otomatis saya menjadi private patient dan saya harus membayar full jadi pada waktu kalau kalau saya tidak menyebut nama dokter masaknya akan memilihkan dokter kalau di Indonesia gimana boleh gak beli dokter boleh di BPJS juga boleh seperti itu kalau Singapura gak boleh tadi kita bilang di depan ingat gak kita bilang kita ada informasi transparansi bener gak ingat gak jadi untuk membantu market mechanism mechanism market ini tau gak saya dapat dari mana informasi ini ini adalah perbandingan hip replacement surgery harga-harganya saya dapat dari mana ini rumah sakit Alexandra rumah sakit Changi General Hospital NUH SGH Tantok Seng tau gak saya dapat dari mana ini dari website Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan jadi saya misalnya saya mau operasi lutut saya mau pergi ke private atau apa ya oh ini maaf ini what to say ya saya bisa tau oh rumah sakit ini rumah sakit Alexandra Hospital dia volumenya kira-kira 32 CGS 34 NUH 40 SGH itu paling banyak 69 Tantok Seng 41 nah ini harga-harganya oke kalau begini biasanya kalian melihat kayak gini kalian akan pilih rumah sakit yang mana pertimbangannya apa kalau kalian mau cari dokter saya rumah sakit apa sih yang kalian lihat kualitas gimana caranya melihat kualitas oke ini hip surgery ya hip replacement surgery surgery operasi biasanya dokter yang lebih bagus cara lihatnya gimana ha kenapa hasilnya banyak passion banyak pengalaman bener gak jadi kalau dalam hal ini SGH pengalaman paling banyak bener gak ya kan hip replacement dia paling banyak jadi udah lebih sering kalau bisanya surgery makin sering dilakukan makin pintar bener gak kalau tukar masak makin sering masak makin pintar bener gak bener oke jadi ini ini tapi average length of stay hampir mirip ya tampak saya yang paling cepat harga disini yang paling murah adalah Alexandra paling murah tapi pengalaman paling banyak di SGH kalian mau yang mana oke itu pertimbangan masing-masing ya mungkin ada yang lebih suka yang penting saya murah gak apa-apa volumenya lebih sedikit gak masalah dia cuma 32 tapi paling murah oke karena dia mungkin karena dia kurang pasien dia sengaja dimurahin supaya banyak pasiennya dan jadi dengan begini pasien bisa melihat semua ini transparan Pak boleh bertanya untuk waktu tunggu operasinya ada juga bisa dilihat disitu gak gak ada oke sayang sekali harusnya bisa ya pertanyaan disini si Yoni ngerti ya saya terlalu cepat gak membingungkan gak ya oke saya bilang tadi kenapa kita membangun community hospital ya kan tadi saya bilang tahun-tahun terakhir ini government membangun community hospital siapa kan tahu community hospital itu apa di Indonesia ada community hospital gak dokter Inga gak ada oke di Singapura yang namanya community hospital adalah rumah sakit yang dipakai untuk perawatan jangka panjang jadi lawan dari acute hospital mungkin dibilang sebagai kronis hospital ya jadi pasien-pasien yang membutuhkan rawat inap dalam jangka waktu lebih panjang itu akan dimaksikan community hospital jadi beberapa tahun terakhir ini community hospital mulai dibangun di Singapura karena apa pemerintah prediksi jadi tadi kita bilang di IKN butuh ranjang berapa berapa banyak karena itu adalah satu prediksi ya kan kita mesti tanya ke Presiden Jokowi Presiden tahun pertama rakyat IKN tradisinya berapa orang tahun kedua berapa orang tahun ketiga berapa orang tahun keempat berapa orang jadi bisa buat perjalanan kan tahun pertama 100-300 beded hospital tahun kedua mungkin mesti bangun berikutnya lagi tahun ketiga mesti bangun berikutnya lagi oke setelah berapa banyak mungkin kita mesti bangun cancer hospital mesti bangun heart hospital whatever oke nah ini kita lihat dari data-data yang dipunyai pemerintah mereka tahu bahwa pada tahun 2030 satu dari lima Singaporeans sudah berumur 65 lebih oke threefold increase dia tiga kali empat increasenya ya enggak pada 2030 92.000 Singaporeans berumur 65 dan lebih akan mempunyai dimensia healthcare cost akan tinggi 10% oke ini healthcare cost tinggi itu biasanya dimana kalau rumah sakit akut dan rumah sakit kronis healthcare costnya yang lebih tinggi yang mana ha healthcare cost healthcare pelayanan kesehatannya lebih mahal mana akut loh akut saya datang masuk rumah sakit saya di operasi betul kan saya di operasi sama saya tinggal di rumah sakit gak ngapa-ngapain mahal mana mahal rumah sakit mahal operasi kan sekarang kamar ranjang saya di akut hospital dipakai oleh pasien kronis jadi biaya saya untuk pasien kronis ini mahal gak mahal karena rumah sakit rumah sakit akut ngerti gak konsepnya ngerti kan jadi untuk rumah sakit akut bagi mereka itu sangat penting turnover-nya cepat setuju ada yang ngerti gak ngerti kan konsep ini saya gak terlalu cepat kan ya mereka maunya turnover-nya cepat karena kalau turnover lambat mereka akan kehilangan momentum kehilangan duit jadi maunya cepat jadi kalau misalnya pasien saya udah nunggu yang mau operasi berikutnya lebih baik saya cepat-cepat pasien yang ada yang tidak membutuhkan rumah sakit tidak membutuhkan akut care cepat-cepat saya keluarkan bener kan tapi masalahnya kan kita gak bisa main tendang gitu aja kan eh saya masih belum jalannya masih gak bener nih saya perlu perlu perawatan lagi tapi saya udah gak butuh akut care butuh hanya pengawasan minimal tadinya saya di rumah sakit akut jadi pengawasan biayanya mahal saya pindahkan ke rumah sakit kronis jadi biaya saya kos saya turun dan lanjang yang saya kosongkan dan memindahkan pasien itu ke rumah sakit kronis bisa saya pakai untuk pasien akut berikutnya oke oke kita lihat ya kalau pasien tadi saya bilang umur mulai bertambah segala macam mulai ada masalah kan ya kan chronic disease nya mungkin makin banyak pemerintah memakai data ini membangun rumah sakit community hospital oke jadi kita lihat makin lama Singapura rapid growth in population sekarang Singapura 5,6 lebih tapi rakyatnya terus bertambah dari mana dari kelahiran bukan bukan Singapura kelahiran negatif jadi kalau Singapura rely on kelahiran itu Singapura makin lama makin dikit penduduknya tapi banyak orang seperti saya pindah ke Singapura oke dari Indonesia dari Filipin dari India oke dari mana-mana banyak pindah ke Singapura jadi makin lama penduduknya makin banyak dan orang ini yang pindah ke Singapura seperti saya juga akan contribute contribute ke umur dan secara gak langsung juga chronic disease makin lama dan tadi saya bilang rising cost of healthcare tadinya rumah sakit akut dipakai untuk pasien kronis ya kan makin mahal dan healthcare workforce makin sedikit ya saya butuh orang nih tapi karena sekarang limitnya workforcenya sedikit penanggak kesehatannya sedikit makin-makin saingan susah dapetnya crossing expectation of patients di sini ada dokter gak sih pernah gak kalian temuin pasiennya lebih pinter daripada dokter pernah ngalamin gak pernah oke dokternya bilang apa oh enggak dok saya lihat di Youtube kayak gak kayak gitu oke nah saya mesti operasi anda mesti operasi oh enggak dok di Youtube bilangnya gak usah kayak gitu saya udah baca cari informasi dia lebih pinter daripada pasien bener gak jadi dia rising expectation jadi rising standard juga mau gak mau ya kan tapi dulu kita terlalu tergantung dengan acute hospital oke jadi dengan begitu oke dengan data data yang kita punya pemerintah merasa pelayanan kesehatan yang dulu hospital system kita yang dulu hospital centric model sudah tidak cocok lagi oke jadi sekarang kita punya yang dibutuhkan adalah better integration of care dari GP dokter umum maaf waktunya tinggal 5 menit lagi oh ya kan gak cukup terima kasih pak oke saya ngebut ada pertanyaan gak ini sebelum Q&A ya Q&A berapa lama oke jadi kalau ada apa-apa ngomongnya langsung ya jadi kita potong Q&A nya ini tadi saya oke jadi sekarang tadinya kita hospital centric sekarang kita mencoba mengarahkan pelayanan kesehatan ke community ke komunitas oke jadi apa namanya pelayanan kesehatan di community health promotions jadi jangan sakit oke ditambahkan kesehatan kalau di Singapura sekarang kalau misalnya kalian lihat di hawker center dia akan ada punya itu ini less oil oke ini less rice ini more veggie more vegetable lebih banyak sayuran kita bisa minta kayak itunya jadi ada HPB sekarang di Singapura merokok makin susah gak semua tempat boleh merokok oke dulu merokok asal tidak di tempat umum oke sekarang tidak sekarang di lift lobby aja kita menunggu lift merokok gak boleh oke makin susah tujuannya apa untuk meninggalkan kesehatan masyarakat oke nah jadi ini moving forward kita ini yang kita akan lakukan important element sustainability tadi kita bilang yang hospital centric sudah tidak bisa jadi bagaimana kita mendapatkan meng-ensure untuk mendapatkan untuk untuk create sustainability oke improvement jadi dari rumah sakit kita pindah ke public regional hospitals kerjasama dengan private GP to manage chronic disease jadi yang untuk chronic chronic disease itu kita coba tidak masukkan ke rumah sakit tadi biarpun kita sudah bangun rumah sakit rumah sakit komunitas untuk pasien-pasien kronis tapi kita tetap mengusahakan supaya pasien-pasien itu tidak dimasukkan dalam rumah sakit dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat oke dan kalau pasien perlu pindah dari satu healthcare provider ke yang lain itu dihasilkan akan seamless nah pada tahun 2020 ini pemerintah mempunyai impetus for change jadi ini strategi baru oke ditambahkan oleh pemerintah dulu sebelumnya kita bilang kita bicarakan tentang quality kan ingat gak ini tiga ini quality accessibility affordable masih ingat oke jadi karena dulu tadinya kita ngomongin quality sekarang berubah jadi value jadi bukan hanya kualitas tapi apakah value-nya ada oke kita bisa kualitasnya meningkat yang tinggi sekali tapi jadi mahal ya kan accessibility jadi bukan hanya dulu kita hanya bilang kita ngomongin access kita ngomongin ke rumah sakit pemerintah rumah sakit acute bener gak sekarang sudah tidak rumah sakit acute kita pergi ke komunitas affordable dulu kita ngomongin masalah apakah rakyat sanggup membayar bener gak sekarang kita health bagaimana cara meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga rakyat tidak perlu membayar ini Singapore cara Singapore untuk meningkatkan sustainability oke ada pertanyaan gak mungkin kita gak cukup untuk addressing health oke ada pertanyaan terima kasih izin bertanya Pak Wayan kalau tadi yang disampaikan untuk Singapore ke depan kan lebih fokus untuk prevention gitu nah sedangkan kalau kita mungkin dari sisi tingkat kesejahteraan itu berbeda dimana kalau Singapore itu dimana prevention itu pasti juga membutuhkan dana yang lebih dan tingkat sosial ekonomi yang tinggi begitu nah apakah itu bisa diterapkan untuk di negara Indonesia gitu sekarang di Indonesia yang menyebabkan penyakit-penyakit kronis itu apa kebanyakan diabetes ya biasanya datang dari mana lifestyle lifestyle makanan ya kan lalu apalagi sanggit paru-paru rokok itu bisa dikontrol gak ada hubungan dengan kemampuan masyarakat gak bisa gak ada hubungan kemampuan masyarakat kan bisa menjawab sudah saya jawab contohnya itu hanya contoh dua dua contoh ya saya harap saya tidak tahu cepat ya oke kan ngerti kan membuat kalian berpikir gak jadi kalian kalau bikin policy di IKN mungkin salah satu yang kalian mesti itu kan health promotion boardnya di sana pertama di lingkungan IKN gak boleh merokok buat sebuah policy seperti itu mungkin gak harus dibuat seperti itu untuk preventif pasti banyak tantangan ya disini ada merokok gak di kelas ini banyak oh kemudian saya nanya kemarin gak ada yang merokok loh tadi disini hebat banget banyak ya pasif rokok pasif ya itu saja dari kurangnya sudah mungkin akan mengurangi banyak kasus ya kan olahraga itu sesuai dengan ada hubungan masalah ekonomi gak enggak karena olahraga gak perlu ke gym kan ya kan gak perlu punya sepatu bagus kan bisa di rumah bisa jalan di luar lingkungan cukup exercise apa lagi dilarang obes ada larangan untuk obesitas juga apa tuh obesitas kalau orang bisa obesitas saatnya gak ada hubungan dengan status ekonomi kan bener gak kalau orang lihat saya dibilang saya orang miskin kurus jadi bisa gak dilakukan gak ada status gak ada hubungan ekonomi kan bener gak mbak mbak ya oke apa lagi ada pertanyaan lain kalian calon-calon membuat policy untuk IKN apa yang kalian melakukan mohon izin silahkan sebenarnya ada perbedaan besar ya kalau saya lihat antara Singapura dengan di Indonesia yang pertama terkait dengan mungkin karena kita ini banyak negara kepulauan meskipun bukan kepulauan kita sangat luas kemudian banyak juga tempat-tempat yang tersembunyi atau ndelik gitu ya nah sedangkan di Singapura itu tempat ndelik itu susah jadi kalau mau polisinya sekenceng apapun kalau gak ada monitoring sampai ujung rasanya juga susah gitu nah sedangkan di Singapura gak perlu monitor orang memonitor gitu tapi dengan pakai sistem aja sudah semua terdeteksi dengan baik itu yang poin perbedaan besar yang tak kalah di Singapura ditetapkan diterapkan seperti itu kemudian di sini akan diterapkan seperti itu mungkin angka kegagalannya juga lebih besar sepertinya kalau diterapkan di sini nah akan berbeda lagi kalau seandainya yang kedua lagi terkait pendidikan, pendidikan di Indonesia ini sangat bervariasi mungkin di ujung belahan mana itu tidak tersentuh pendidikan sama sekali atau informasi-informasi lain juga susah karena akses internet yang masih susah, akses listrik apalagi internet listrik aja susah jadi sepertinya apa ya yang harus kita tingkatkan adalah awareness akhirnya kita harus menyentil awareness masing-masing sekarang gak usah jauh-jauh yang di pelosok seperti itu yang di antara kita aja kira-kira awareness kita terhadap kesehatan individu bagaimana termasuk saya sendiri gitu ya Bapak makasih oke saya paling suka pertanyaan seperti ini nih sekarang gini ya ini saya sering sekali mendengar pendapat ini justifikasinya bahwa itu Indonesia sangat besar tentunya banyak ekonomi tidak merata oke jadi mari bandingkan apple to apple kita jalan bandingkan Indonesia dengan Singapura boleh gak saya bandingkan Jakarta dengan Singapura boleh gak saya bandingkan Surabaya dengan Singapura bisa gak kita bandingkan seperti itu artinya kalau misalnya kita lihat dari situasinya katakan luasnya seperti itu jumlah penduduk Singapura cuma 5,6 maaf Jakarta kira-kira 10 juta kan saya gak tau di kota mana yang kira-kira sampai sama dengan Singapura 5,6 juta bisa gak kita samakan seperti itu bisa kan jadi karena pemerintah masing-masing pemerintah kota mempunyai otonomi untuk kebijakan sendiri kan ada di inkasenya bener gak bisa gak dibandingkan seperti itu jadi jangan bandingkan Indonesia Irenjaya dengan Singapura ini kita bandingkan apple to apple bener gak gak bisa bilang 100% sama ya saya hanya bilang mendekati tapi setidak-tidaknya kondisinya bisa gak kita bandingkan dengan yang hampir sama dimajukan seperti Singapura mungkin belum bisa mencapai seperti itu karena ada kondisi lain-lain tapi mungkin bisa mendekati mengerti gak maksud saya mengerti ya jadi kita bisa tidak usah bandingkan Indonesia dengan Singapura yang little red dot yang teki bandingkan satu red dot dengan red dot yang lain bener gak bener ya ada tanyaan lain sebelum saya ditendang dari tanggung silahkan kalau ini saya bertanya Monicin terkait dengan center of excellence itu di depan ada center of excellence boleh diceritakan terkait dengan center of excellence yang ada di Singapura karena di sini juga beberapa rumah sakit kan sudah banyak yang mempunyai COE-COE ini jadi tapi ada satu rumah sakit itu kalau saya lihat konsepnya di Singapura kan satu rumah sakit menjadi hanya cancer saja gitu ya tetapi di Indonesia ini yang banyak COE-nya ini ada beberapa gitu kadang satu rumah sakit sampai ada lima sampai ada delapan center of excellence bagaimana yang ada di Singapura itu seperti apa dan konsep yang digunakan itu bagaimana center of excellence itu memang definisinya agak banyak variatif ya orang berbeda-beda dan di Singapura kita punya center of excellence itu mereka berdiri sendiri sebagai satu institusi jadi bukan center of excellence di dalam SGH oke ini mereka semua berdiri sendiri kayak National Cancer Center di Singapura itu memberikan treatment untuk segala macam kanker pengobatannya ada semua oke jadi kalau misalnya contohnya kalau di Singapura di NCC National Cancer Center Singapura tidak ada seharusnya di seluruh Singapura tidak ada gitu loh kalau ini dalam konsep Singapura sama juga dengan National Health Center untuk jantung neuroscience juga dental dan mata jadi mereka benar-benar fokus untuk mengerjakan sesuai dengan spesialisasi dia ini namanya central of excellence itu konsepnya di Singapura jadi mereka bukan hanya bukan hanya untuk memberikan pelayanan kesehatan tapi juga terlibat dalam research dan education dari dokter-dokter berikutnya dokter-dokter muda jadi bukan hanya satu bagian dari rumah sakit saja kecuali karena di Singapura kita semuanya teamwork ya kalau perlu di-refer dia akan di-refer tapi untuk kanker misalnya sudah pasti ini kanker murni kanker itu sudah pasti bisa dilakukan di National Cancer Center jadi ada radioterapinya ada ada kimo ada surgical-nya semua ada jadi semuanya yang memahami baik satu kampus dengan SGA satu kampus dengan desa satu daerah SGA tengah-tengah jadi kalau mereka perlu di-mai jenis jadi katanya saya bilang lain-lain ingat gak kamu-kamu-kamu jadi sekarang tahu misalnya pasien dari sini perlu rambutin api perlu gak di-mai jenis kita perlu di-mai jenis karena mereka ada berdasarkan SGA jadi SGA ada dengan selera terapus mungkin satu pertanyaan lagi dari Bu Atika ini mungkin maaf teman-teman ini mungkin pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu selamat sore Pak Wayan sangat menarik paparannya tadi ya saya ingin bertanya terkait apa namanya skema asuransi yang Medifun Medishield dan juga subsidi atau satu S3M tadi apakah dia bisa co-payment satu dengan yang lainnya jadi apakah dia bisa memberikan coordination of benefits atau once dia di-cover sama Medifun maka Medifun semua gitu ya terus ada dua pertanyaan Pak satu lagi ya Pak kalau menurut perspektif Pak Wayan keberhasilan medical tourism di Singapura maupun di katakanlah Malaysia banyak sekali pasien di Indonesia yang terbang ke Singapura untuk memperoleh perawatan bahkan di Jakarta pun kalau ngomongin masalah tadi pasien kanker mereka banyak sekali yang lebih percaya kepada rumah sakit rumah sakit di Singapura apa yang menjadi drivers untuk mereka apa namanya ya medical tourismnya berhasil terima kasih mohon maaf ya tadi yang pertama yang Medisave itu saya mungkin berasal kurang lengkap saya beri contoh aja Mbak ya misalnya katakan saya pergi operasi on costnya totalnya 50 ribu oke dan saya orang miskin sekali ya orang miskin tadi paling besar subsidi nya berapa persen 80 persen sisanya berapa 50 ribu sisanya berapa persen sisanya berapa ribu langsung saya mesti bayar 10 ribu 10 ribu ini saya bisa pakai Medisave saya bisa pakai Medisave cuma Medisave itu mungkin ada syaratnya ya ada syaratnya tentu jadi mungkin saya gak bisa pakai 100 persen oke tapi ini mungkin saya tinggal dari kantong saya saya mungkin hanya perlu keluarin 1000 atau 2000 pada akhirnya kecuali ini penyakit yang saya bilang tadi penyakit yang jangka panjang prolonged illness cancer segala macam-macam jadi saya bisa aktifasi subsidi saya bisa aktifasi Medisave saya bisa aktifasi Medisave jadi bisa ditambahkan semuanya oke jadi pada akhirnya tujuannya pemerintah biarpun itu tetap co-payment pemerintah berusaha mengurangi beban sebanyak-banyak mungkin oke jadi tetap bisa dipakai oke yang kedua medical tourism di Singapura healthcare provider itu ada dua macam seperti saya bilang tadi ada private ada public dua-duanya itu menerima pasien dari luar negeri cuma dengan tujuan berbeda oke medical tourism kalau rumah sakit pemerintah kita biasanya kita tidak agak keberatan memakai istilah medical tourism karena itu kayak turis kita kata kemarin yang turis untuk membeli itu kayak semacam jalan-jalan itu berobat bagi kita enggak oke kalau rumah sakit swasta mereka datang ke Singapura itu memang kita bilang medical tourism saya saya meminta meminta memberikan mempromote supaya pasien dari Indonesia bisa datang ke Singapura oke rumah sakit pemerintah kita juga mau pasien asing tapi dengan tujuan sangat berbeda dengan rumah sakit swasta rumah sakit swasta tujuannya utamanya adalah apa profit and revenue kalau rumah sakit pemerintah kita maunya kasus kenapa Singapura cuma 5,6 juta ingat enggak ya kan nah kita banyak dokter-dokter kita sana kita punya kemampuan kita punya peralatan cuma kasus kita enggak terlalu banyak dan untuk kemampuan dokternya untuk meniakkan mereka punya pengetahuan Singapura perlu membuka pintunya untuk pasien-pasien dari luar negeri itu tujuan dari rumah sakit pemerintah seperti itu tapi rumah sakit pemerintah jumlah dari dari pasien internasional yang datang ke tempat kita cuma kira-kira 2% kalau dari swasta saya pikir mungkin lebih dari 50% jadi tujuannya sangat berbeda jadi pada waktu covid ini kita untuk perbatasan itu rumah sakit swasta banyak yang memulai mecat-mecatin orang staffnya karena mereka enggak ada income oke sudah mbak ya baik terima kasih pak wayan mohon maaf karena keterbatasan waktu harus diakhiri teman-teman dan mungkin masih banyak pertanyaan yang lain harus dipending karena memang sharingnya sangat seru sekali sangat menarik menurut saya pribadi dan saya yakin juga menurut teman-teman juga demikian baik saya sebagai moderator sore ini mohon maaf jika memang banyak salah dan kurang selama memandu acara terima kasih sekali lagi kepada pak wayan sudah berbagi dengan kami disini sangat menarik sekali akhirnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati